Intro Intro Konten berbasis visual menarik menarik minat generasi milenial CB news Indonesia revolusi industri telah mengalami perubahan seiring berkembangnya pola pikir masyarakat dunia pada era revolusi industri seluruh aktivitas masyarakat tidak terlepas dari teknologi berbasis digital salah satu bentuk perkembangan teknologi berbasis digital yaitu mudahnya masyarakat saat ini untuk mengakses informasi di seluruh pelosok dunia salah satu dampak negatif dari arus globalisasi yang menimpa masyarakat Indonesia yaitu lunturnya punya warisan budaya dan hilangnya tata kerama di tengah masyarakat Indonesia sebagai bagian dari identitas Indonesia generasi milenial saat ini lebih suka mempelajari bahasa-bahasa asing hal tersebut juga didukung oleh sistem kurikulum saat ini yang membatasi jam pelajaran bahasa daerah maka dari itu harus memanfaatkan teknologi digital dengan sebaik-baiknya karena kita hidup pada era globalisasi yang perkembangannya sangat pesat apabila tidak memanfaatkan teknologi dengan baik maka kebudayaan Indonesia akan terkikis perlahan-lahan seiring dengan berkembangnya teknologi berbasis digital di dunia masyarakat dunia pun mulai mengembangkannya untuk mengembangkan sarana penyebaran informasi di seluruh dunia sarana penyebaran informasi yang dikembangkan oleh masyarakat dunia saat ini yakni berupa video dan gambar atau biasa disebut sebagai konten visual konten visual yang terkini dapat berisikan hal-hal yang unik dan menarik yang diketahui masyarakat salah satunya platform media sosial tiktok banyak ditemukan video-video menarik mereka mengemas video dengan menggunakan musik yang menarik dan kutipan-kutipan umum pada lingkungan generasi milenial para konten kreator juga banyak yang memanfaatkan media sosial YouTube sebagai wadah berkreativitas dan menyebarkan yang akurat dan benar dalam hal ini kita sebagai jurnalis harus ikut berpacu di dunia digital dengan tidak mengesampingkan kode etik jurnalistik dan juga tidak menyimpang dari undang-undang pers nomor 40 tahun 99 sebagai insan pers memiliki tanggung jawab untuk memerangi berita-berita opini dan yang beredar di media sosial agar warga masyarakat tidak terseret ke opini publik yang yang menyesatkan sebentar lagi bangsa ini memasuki tahun politik Mamat Abdullah dan Gogon Harum Koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!